Di era buka saat ini, atau volatile, uncertain, complex, and ambigu, terlebih ya saat ini banyak sekali isu tentang resesi. Nampaknya perusahaan harus bersiap diri nih teman-teman, agar bisa bertahan di era yang serba tidak pasti ini, ya nggak? Nah, salah satu agar perusahaan bisa bertahan adalah dengan melakukan inovasi di berbagai lini. Tapi terkadang karyawan suka bingung nih, inovasi apa lagi ya? Lohong produk kita juga baru kemarin kita inovasiin gitu ya, atau produk kita juga udah oke-oke aja kok. Di kesempatan kali ini, saya akan mengundang Bapak Ali Lumarat, atau yang kerap bisa Bapak Ading, yang mana beliau akan membahas tentang inovasi apa lagi yang bisa dilakukan teman-teman di korporat, agar bisa bertahan di era yang serba tidak pasti ini. Yuk langsung aja kita simak di Cias Farisacet berikut ini. Oke, sekarang di studio kami sudah kedatangan bintang tamu kita, Bapak Adli Lumarat. Panggilannya Pak? Pak Ading. Pak Ading. Agak nyentrik ya, ini apa sih? Kutumbaba, kutumbaba. Kutumbaba. Oke, Pak Ading boleh dong kenalan dulu kali ya, biar teman-teman udah tahu nih Pak Ading nih, perannya Pak Ading di Cias apa sih? Oke, siap. Terima kasih Kak Selly. Halo teman-teman semua, saya Adlil Lumarat, panggilannya Pak Ading, termasuk Mas Indrawanugroho juga manggil saya Pak Ading, mungkin karena faktor mukanya agak tua. Bukan, dewasa. Dewasa maksudnya gitu ya. Saya di Cias sebagai trainer, dan juga sebagai proyek portfolio manager. Nah, itu dua peran saya di Cias. Proyek portfolio manager. Itu ngapain sih perannya Pak Ading? Proyek portfolio manager itu, itu tugas saya adalah pertama memastikan semua proyek-proyek, baik itu proyek yang kecil maupun besar, jangka pendek maupun jangka panjang, itu running well, great execution, dan yang kedua, saya memastikan semua proyek-proyek itu memberikan high value bagi customer kita. Jadi pastikan, tidak hanya sekedar mereka puas, tapi mereka mendapatkan value yang lebih, value yang beyond gitu ya, beyond their expectation. Tugas saya memastikan itu ter-deliver kepada klien-kliennya Cias. Oke, berarti Pak Ading mendampingi, Pak Ading nanti mendampingi itu ya, mendampingi rekan-rekan talent korporat, berinovasi. Yes. Proses inovasinya didampingi berarti ya? Ya, jadi karena kita di Cias ini adalah hands-on konsultan, maka kita proses inovasi itu betul-betul kita dampingi, kita berkeringat bareng, kita berdarah-darah bareng, drama-drama bareng, nangis-nangis bombay bareng gitu ya. Tapi, pembelajaran jadi dapat tuh. Nah, karena betul-betul didampingi gitu ya. Apa namanya, tidak hanya diberikan program intervensi lalu dilepas, tapi betul-betul didampingi. Didampingi betul-betul gitu ya, sehingga ya banyak dinamika lah di sana ya. Kalau orang ada pendampingan gitu ya, ada orang yang terbiasa, ada yang tidak terbiasa. Nah, itu banyak lah suka-duka di sana. Oke, menarik nih Pak Ading, berarti kalau menemani prosesnya, tadi kan Pak Ading sampai menyebut ya, berdarah-darahnya gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, berarti kan namanya proses itu kan pasti ada happy-nya gitu ya, ada mungkin antar squad, antar karyawan yang saling gontok-gontokkan, dalam berinovasi. Boleh dong diceritain, suka dukanya mendampingi. Squad-squad itu ya, teman-teman yang berinovasi di luar sana. Iya, memang kita tim proyek itu adalah garda terdepan, untuk berinteraksi langsung dengan PIC klien gitu ya, kemudian juga pesertanya, bahkan juga top manajemennya gitu kan. Jadi, kita di tim proyek itu, jadi orang yang paling tahu, tim yang paling tahu, denyut nadi korporat tertentu itu, dalam berinovasi itu sudah sedalam apa, sejauh apa gitu ya, apakah mereka open-minded atau tidaknya, itu langsung tertakar oleh kita gitu. Jadi, ada kalanya kita ketemu klien atau customer kita yang betul-betul progresif gitu ya, ingin berinovasi itu betul-betul eagernya itu kuat gitu. Ada juga yang hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab, karena ditunjuk untuk harus berinovasi gitu ya. Nah, itu tugas kita di tim proyek itu memastikan proses pendampingan itu menghantarkan klien kita, mencapai outcome yang sudah disepakati. Bahkan melebihi ekspektasi yang tadi outcome yang sudah disettingkan di awal gitu ya. Ah, oke. Nah, sehingga kita itu di Cias, karena hands-on konsultan, kita tidak hanya membuat klien kita, talent-talent korporat bisa berinovasi di level tahu, wah tahu nih, step-stepnya begini gitu. Enggak, enggak di level itu kita mainnya. Atau bahkan tidak di level mereka terinspirasi, mau berinovasi, baru level mau gitu. Enggak juga. Tapi kita mainnya di level mampu, Kak Seri. Mampu, bukan yang sekedar tahu. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mau, tapi mampu. Nah, mampu ini yang paling mahal kan. Karena mindset dan skillsetnya dapat terinstalasi di talent-nya. Nah, itu yang paling mahal gitu kan. Kan banyak orang yang ikut, dibantu proses intervensi untuk bisa berinovasi, namun begitu selesai programnya, mindset dan skillset itu enggak mendekam di dalam dirinya gitu ya. Wah, bingung lagi. Harus mulai dari mana lagi gitu. Nah, insya Allah, dari spirit kita gitu ya, di tim proyek itu ada satu spirit namanya MPC. MPC, what's that? Mbah Pie Carane. Mbah Pie Carane itu outcome, objektif, itu tercapai gitu ya. Bagaimana wajarannya, kita perlu menghantarkan klien kita dapat result yang beyond their expectation. Beyond their expectation. Beyond pokoknya. Wow, berarti ya wajar ya, sampai berdarah-darah nih nih ya. Apa, terluka tapi tak berdarah juga sering juga gitu. Terluka tapi tak berdarah ya. Disayat-sayat gitu dengan kata-kata pedih. Udah biasa. Udah biasa ya. Yang penting, klien outcome-nya tercapai. Outcome tercapai, klien puas, repeat order gitu ya. Waduh. Semua yang enggak enak-enggak enak itu ya kita jadikan lesson loan aja gitu. Kita stay positive, keep positive thinking gitu ya. Bahwa banyak fenomenanya tuh kayak gini, Kak Sally, awal-awal agak gontok-gontokan nih. Belum sefrekuensi gitu ya. Dengan klien, dengan PIC, dengan top management. Tapi pada akhirnya, begitu result-nya mulai kelihatan, result dari inovasi di tiap-tiap squad yang kita dampingi gitu ya. Wah itu mulai berubah itu. Arah mata anginnya mulai berubah. Kayak ngajak selfie bareng, aja luah kuas, top management memuji squad-nya, berterima kasih ke kita. pada akhirnya, almost hampir semua klien-klien kita, itu berbalik arah. Manakala di awal itu agak strict gitu ya, agak gontok-gontokan. Tapi pada akhirnya, mereka insya Allah puas gitu ya, dengan pendampingan yang dilakukan oleh Cias. Betul-betul hands on, membantu. Bahkan sampai ada yang, malah mereka marah-marah gitu ya. Karena saking kita hands on-nya. Jadi ada satu kasus gitu, misalnya saat harus melakukan cycle meeting gitu kan, di fase agile gitu. Itu tim-tim kita mau gak mau, harus mengingatkan gitu ya, untuk tiap squad, ini harinya cycle meeting, tolong dieksekusi gitu ya, itu hari kedua lebaran. Wah itu orang-orang, Bapak, ini hari kedua lebaran, orang masih libur gitu ya. Nah ini kan elemen waktu, kita gak bisa kita atik gitu ya. Tapi segitulah komitmen kita, mendampingi mereka bahwa, di kehidupannya tuh emang kayak gitu, berinovasi tuh gak bisa kita, oh libur, oh santai-santai dulu, gak bisa. Kalau kita udah tetapkan tenggat waktunya, yaudah kita jalani. Makanya, butuh skill agile tadi tuh, supaya, apapun kondisinya, memang kita lagi lebaran hari kedua, tapi, proyek jalan terus lah gitu ya. Cycle meeting tuh hanya 15 menit. 15 menit, sekalian halal-lebihalal kan juga gak apa-apa. Jadi, wah kita ingatkan gitu, wah langsung pada marah-marah gitu ya, tapi it's okay gitu ya, karena, karena kita mengejar prosesnya, sesuai kaedah, outcome-nya tercapai. Nah itu yang penting bagi kita. Mau klien marah-marah, dan segala macam, kita terima, tapi, kita meyakini, you thank me later. kita akan ketawa bareng di akhir nanti. Anda akan berterima kasih ke kita. Dan itu, kita yakini, dan so far, sejauh ini, itu yang terjadi, almost yang terjadi di Pergi JAS. Pak Ading, ini menarik banget, aku jadi lebih penasaran lagi nih, pengen tahu nih, ketika Pak Ading mendampingi, para talent korporat berinovasi ya, kalau terdapat suka dukanya, tapi, ada gak sih Pak Ading, bukan ada gak sih, apakah hampir gitu ya, hampir di setiap perusahaan gitu, ketika, oke kita berinovasi, apakah ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk, apa tuh, employee-nya itu, karyawannya, yaudah kita inovasi apa ya, buat aplikasi apa ya gitu, apakah hampir setiap perusahaan seperti itu, ketika pertama kali Pak Ading dan tim terjun gitu, langsung, mereka, oh solusinya ini aja, apps gitu, apps gitu. Ya, memang, kebanyakan dari, dari fenomena yang kita, kita tangkap gitu di lapangan, ketika kita mendampingi proses inovasi itu, yang terfikirkan default di kepala, talent-talent di korporat, itu, membuat sebuah produk inovasi gitu, berupa aplikasi, itu kebanyakan itu, dalam tiga tahun terakhir, terutama di pandemi gitu ya, kita tahu bahwa, everything is going online semua gitu kan, maka, yang terfikirkan oleh, oleh talent-talent di korporat, ya semua harus, harus berupa aplikasi gitu ya, baik mobile app, maupun web-based, dan seterusnya, semua diaplikasikan jadinya, padahal sebenarnya itu, tidak hanya aplikasi sebenarnya, bentuk dari inovasi, ada banyak macamnya, ragamnya, tipenya gitu ya, bahkan banyak taktik-taktik lain sebenarnya, tidak hanya dalam bentuk produk solusinya, berupa aplikasi mobile-based, atau web-based gitu, tapi kebanyakan orang, fokusnya itu di teknologinya, kecanggihan teknologinya itu adalah, segala-galanya, dan itu menurut squad, keren gitu ya, ini mengikuti tren yang ada, paling mutakhir teknologinya, gitu ya, dan seterusnya gitu, ya padahal, belum tentu, solusi inovasinya adalah, dalam bentuk aplikasi, bisa jadi, dalam bentuk lain gitu, ada satu cerita, klien yang kita bantu gitu ya, itu, mereka fokusnya ke aplikasi, padahal seharusnya, fokusnya itu adalah, ke masalah apa yang kita mau bantu, dari customer kita, human center approach-nya harus ada tuh, harus ada, betul-betul mengacu, ke apa permasalahan terpelik, yang dihadapi oleh customer, nah itu, banyak yang nyasar di tengah jalan, karena terlalu asyik, dengan pikirannya sendiri gitu ya, sehingga ada satu kasus misalnya, satu squad yang membuat sebuah solusi, untuk para petani, mereka bikin satu solusi, untuk para petani, dan, hasilnya itu adalah gini, kita ingin buat petani nih, niatnya mulia kan, dan kita ingin, menghapuskan tengkulak, dari kehidupan petani, wah keren tuh, wah keren kan, mulia sekali kan, wah berarti nanti petani dapat banyak dong ya, dia jual dengan harga lebih tinggi, bagus gitu ya, tapi, ide solusi yang mereka tawarkan adalah, sebuah aplikasi mobile apps, dimana itu butuh 4G, dan mereka lupa, memvalidasi gitu ya, risk risk assumption-nya lupa, bahwa ini, petani ekologis gak, bagi mereka menggunakan 4G, HP 4G tadi, lupa dicek gitu ya, bisa gak, mereka menggunakan teknologi itu gitu ya, betul, itu harus dicek dulu sebenarnya, jangan, apa-apa semua harus teknologi, aplikasi, enggak, ternyata begitu dicek, wah HPnya, bukan HP yang 4G, atau 3G, HPnya yang ada keypadnya, wah, aduh, kebanyakan petani disini, ada keypadnya, aduh, ada juga yang gak punya HP gitu ya, sehingga secanggih apapun, solusi yang kita rancang, gitu ya, menjadi tidak canggih, menjadi tidak canggih, dan tidak menjawab, kebutuhan customer kita, karena memang mereka, tidak punya, tidak terpapar itu, DNA nya gak disitu, DNA digital nya gak ada, gitu ya, maka kita perlu cek, ini ekologis atau tidak, sama customer saya, maka ketika kita berinovasi, fokus, pada customer nya, lihat betul customer nya, jangan asyik sama diri kita sendiri, sebagai inovator, yang paling canggih, paling termutahir, dan seterusnya, tapi lupa, ini yang menggunakan siapa, gitu ya, jadi kalau kita lupa itu, lupa, dan kita keluar dari jalur, yang harusnya customer centric, gitu ya, maka nanti hasil solusi kita, ide inovasi kita itu, itu jadi percuma tak berguna, apa tuh? percuma tak berguna, gitu ya, percuma tak berguna, percuma tak berguna, buang-buang, buang tenaga, duit, waktu, pikiran, kan gak gampang, gitu kan, apalagi kita juga punya, BAU, gitu kan, yang itu, ada KPI nya, itu kan orang harus, split, konsentrasi, bagi itu udah keluar, ternyata bukan itu, ini solusinya, itu kan di nyap-nyap, gitu sama manajemen, dengan, wah, ini gimana gak fokus, gitu ya, gak diteliti dulu dari awal, gitu, nah itu tuh, hal-hal yang kita, betul-betul harus jaga, gitu ya, sesuai kaedah, kita kalau berinovasi, fokus, menjawab permasalahan terpelih customer, dan pastikan kita betul-betul paham, siapa nih customer nya, dan ide solusi itu, selalu mengacu ke customer, cocok gak, ekologis gak bagi mereka, kalau enggak, wah, bisa, bisa, bisa seperti tadi, percum tak bergun tadi, oke, oke Pak Ading, aku jadi berpikir gini, itu kan tadi, ya gak mesti, namanya inovasi kan gak mesti, gak mesti teknologi, gitu ya, ya, kalau bukan teknologi, terus apa, mungkin teman-teman disini, ya selama ini, yang kepikiran sama saya sih, memang inovasi itu ya, ya buat M baru, gitu Pak Ading, kalau memang bukan, bukan hanya itu saja, terus, apa lagi dong teman-teman di korporat nih, bisa eksplor inovasi apa lagi tuh Pak Ading? ya, ada banyak sebenarnya, tipe-tipe inovasi, kalau kita melakukan ideation, gitu, itu ada banyak, ada banyak Pak Asli, ada tipe itu bisa, bisa 10 tipe, gitu ya, belum lagi kita masuk, kalau ke taktiknya, bentuk taktiknya itu ada ratusan, gitu, nanti teman-teman, di korporat gitu ya, talent-talent di korporat, saya undang itu nanti bisa ikut, program-program di Cias itu, itu ada, satu program yang, kita akan main-main, tapi, sambil belajar sebenarnya, belajar tentang berinovasi, tapi melalui bermain, gitu ya, melalui bermain seru, ya, anak paut berarti ya, sambil bermain ya, spirit kita di korporat itu, harus begitu Kak Seli, karena, biar gak terasa belajarnya, biar gak terasa belajarnya, karena banyak orang, talent-talent di korporat, takut berinovasi, takut mencoba sesuatu yang baru, karena takut salah, padahal harusnya, mentalitas seorang inovator itu, berani mencoba, berani ekspending horizon, gitu kan, nah itu ada banyak, jenis, jenis tipe-tipe, inovasi itu ada banyak Kak Seli, bisa misalnya dari, dari profit modelnya kita, kita utak-atik gitu, kita ubah gitu ya, gak hanya produknya gitu ya, bisa lagi dari, dari bisnis prosesnya, kita ubah gitu ya, bisa juga dari, misalnya dari, customer engagementnya, gitu, kita, kita utak-atik gitu ya, bisa juga dari brandnya, pintu masuknya itu ada banyak, ada banyak, bahkan dari produknya sendiri juga bisa, sorry aku potong dulu, tadi Pak Adin bilang ada 10, berarti yang pertama tadi ada, bisa jadi dari profit model, dari profit model, kemudian, dari, mungkin teman-teman juga bisa sambil catat nih ya, ingat-ingat nih ya, dari strukturnya, dari struktur bisnisnya, struktur bisnis ya, kemudian, dari prosesnya, proses, kemudian dari networknya, network, network, yang dia punya tuh, apa aja, siapa saja gitu, itu bisa dioptimalkan tuh, kemudian bisa juga dari, produk performancenya, produk performance, ya itu, yang paling sering tuh ya, paling sering, produk kita paling bagus, paling gak bisa ditiru, paling canggih, paling mutahir, itu bisa juga, ya biasanya teman-teman, selain inovasi tuh, kepikirannya software, itu inovasi produk tuh biasanya ya kan, oke, kemudian bisa juga, sistemnya, sistemnya, produk sistemnya, itu di utak-atik, kemudian bisa juga dari, sisi lainnya itu, dari sisi brandnya, sisi brandnya, dari brandnya tuh dimainkan gitu ya, kemudian dari sisi channelnya, channelnya, channelnya juga bisa, kemudian dari sisi, customer engagementnya, customer engagement, kemudian bisa juga, dari sisi servisnya diperbaiki, servis, dari sisi servisnya, pelayanan, jadi, bisa jadi produknya, biasa-bisa aja, tapi begitu saya, kontak, WA-nya barang-barangnya, atau telegramnya, chatbotnya gitu, cepet tuh solusinya, saya kesulitan disini, masukin kata kunci, keluar langsung, wah, guideline-nya, betul-betul, lengkap gitu ya, memudahkan, bisa jadi, dari sisi aspek itu aja, kita perbaiki, itu pain point customer, udah solve gitu ya, udah teratasi ya, udah teratasi, karena biasanya kayak misal, di bank gitu ya, sekarang juga, daripada nelfon-nelfon, mending ini deh chat gitu, nah sekarang chatnya aja, udah cepet tuh, udah cepet gitu kan, berarti itu juga masuk, bagian dari inovasi, betul, misalnya dari sisi proses gitu ya, proses, dulu kita buka rekening, harus ke bank, gitu ya, sekarang gak harus gitu kan, bisa langsung ya, bisa langsung secara online gitu ya, validasinya juga secara online, itu ternyata udah bisa, karena, ketika ada masalah pandemi, orang, enggan untuk datang secara offline, maka, yang namanya inovasi kan, datang dari, masalah yang muncul gitu ya, kalau ada masalah berulang, muncul terus, muncul terus, maka disitu seharusnya, harus diselesaikan, harus diselesaikan, harus diselesaikan, dengan sebuah inovasi, inovasinya muncul ternyata, bisa jadi proses itu juga begini, misalnya dulu ada fenomena, ATM seling tertelan, oh iya, aduh, naik banget tuh ya, itu pegawai kantoran, harus izin ke atasannya, untuk, saya mau ngurus ATM tertelan, gitu ya, wah itu bisa naik angkot, naik macam-macam kendaraan, bisa habis satu jam, ke bank, nunggu lagi sejam, balik lagi, oh tiga jam, habis tuh waktunya, telernya juga, menumpuk nih, wah antriannya ada 30 orang, tertelan ATM, mau itu kerjaannya jadi nambah kan, sama vendor mesin ATM-nya juga, dia harus nganter-nganterin, mengklasifikasi, ini ATM bank mana, bank mana, dianterin ke cabangnya, itu kan masalah tuh, maka bisa juga diubah di prosesnya, jadi, uangnya gak keluar, sebelum ATM-nya dicabut, perubahan proses itu aja, bisa disebut inovasi ya padanya, itu inovasi itu, jadi, banyak bentuk-bentuk, tipe-tipe inovasi itu, teman-teman bisa pilih sebenarnya, jangan terpaku pada, hanya produk, 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 dan produknya hanya, aplikasi, 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 itu jangan gitu ya, horizon berpikir kita, harus kita perkaya nih, semesta berpikir kita, kita perlu tambahkan lagi, ada lagi yang dari sisi misalnya, brandnya gitu ya, dari sisi brandnya itu, brandnya diperkuat banget gitu ya, artinya, misalnya apakah dia tagline-nya itu, wah kita nih yang paling natural, kita tuh go green banget, produk kita itu, memberdayakan petani, gitu ya, itu masuk kategori inovasi juga ya, masuk kategori inovasi, tapi dari, pintu masuknya dari brand, nah dari brand, jadi ada juga yang dari, customer engagement, dari customer engagement, dia mainkan itu, cerita-cerita, gimmick-gimmick gitu ya, produknya gak bisa diapa-apain lagi, udah segitu-gitu aja gitu ya, tapi gimmicknya dimainin sama dia, contoh apa misalnya, sekarang kita sering dengar, kayak, generasi micin ya gitu ya, kayak bercanda-bercandaan gitu ya, dulu orang-orang pada gak mau, disebut generasi micin ya, gue loh, identiknya dulu lemot, kalau misalnya, dibilang micin-micin lemot, tapi sekarang itu kayak, malah proud, malah bangga gitu, wih emang gue generasi micin gitu ya, gimmick-gimmick seperti itu aja, billboardnya gede gitu, dipajang gitu ya, itu juga bisa jadi, jadi faktor, inovasi, bisa jadi inovasi, bisa jadi jalur masuk, untuk berinovasi itu disitu, artinya, top of mind orang tentang produk itu, jadi meningkat, awarenessnya jadi meningkat, oh ini produknya ya, oh iya, kemudian, dengan sedikit edukasi, ini dibuat dari bahan apa, gitu ya, oh jadi orang tahu gitu, oh aman kok, mengonsumsi ini, dalam batas tertentu gitu, edukasinya masuk, orang makin yakin, produknya ada di top of mind, gimick-gimick di kehidupan jalan gitu ya, jadi pembicaraan lintas generasi, ya akhirnya produknya terdongkrak juga naik. Ya, jadi top of mind lagi ya. Jadi top of mind lagi. Oke, berarti, misalnya teman-teman disini gitu ya, yang mendengar podcast bersama Pak Ading ini, berarti kalau memang produknya udah gak bisa dapap-apain, bahkan packagingnya pun gak bisa dapap-apain, bisa jadi itu tadi ya, bisa banyak pintu. Salah satunya mendeliver value dari produk itu sendiri, gitu ya Pak Ading ya. Oke, nice. Tapi gini Pak Ading, apakah dalam sebuah tahap inovasi, itu kan tadi inovasi ada banyak banget untuk Pak Ading, untuk memilih tipe inovasi, apa nih yang harus kita ciptakan gitu ya, untuk perusahaan kita gitu, itu apa, apakah ada sebelum kita memilih tipe-tipe itu, ada tahapan-tahapannya sebelumnya, atau bagaimana Pak Ading? Nah, ketika kita masuk ke tipe-tipe tadi itu, itu sebenarnya sudah ada di pertengahan jalan ketika kita berinovasi. Pertengahan jalan? Di tengah jalan itu, sedang melakukan inovasi itu, di fase tengah-tengah itu. Berarti sebelum pemilihan tipe itu ada tahapan lagi ya? Sebelum itu ada proses-proses yang perlu kita lalui sebelumnya, seharusnya itu clear. Apa aja itu? Yang pertama itu kita perlu pilih dulu nih, bagi teman-teman harus pilih dulu skop berinovasinya itu dalam hal apa. Kalau skopnya ini nggak jelas, nggak kuat, bisa jadi nggak terlalu digunakan nanti inovasinya. Ah, oke. Skopnya dulu ya? Skopnya dulu. Contoh, misalnya, di satu perusahaan, misalnya, wah, udah tiga tahun terakhir turnover sangat tinggi. Dibandingkan periode lalu, misalnya lima tahun sebelumnya, sampai melebihi ambang batas misalnya, wah, tingkat keparahannya tinggi sekali. Banyak orang cabut dari sini. Artinya ada isu penting di situ. Ada isu sumber manusia di situ ya. Nah, artinya, itu bisa dijadikan tema. Skop yang ingin dipilih, yang dipilih untuk diinovasikan. Skop yang fokusnya gitu ya? Fokusnya itu di area itu. Di area tema turnover tinggi tadi itu. Nah, itu dulu. Jadi kita nggak bisa inovasi itu, dibebasin aja dulu gitu. Jangan. Nah, justru yang lebih bagus itu, kita tentukan prioritasnya yang mana dulu. Skop area playground-nya tuh. Area bermainnya di mana. Dan kalau bisa, kalau itu align dengan fokus dan prioritas dari top management, itu lebih keren lagi. Kenapa demikian ya? Karena nanti inovasi Anda itu akan disupport betul oleh top management. bisa dikeluarin duit. Wah, invest mereka kan. Wah, ini bagus nih inovasinya. Memang kebetulan fokus top management ada di situ tahun ini. Oke. Kita tambahin nih budgetnya. Yuk, dieskalasi di level nasional. Nah, gitu ya. Jadi karena inline. Dengan inline dan align gitu, dengan prioritas dari top management. Nah, itu yang perlu kita perhatikan tuh di situ. Terkait skopnya itu tadi. Skopnya. Skopnya dulu ya. Skopnya dulu harus dipilih. Setelah skopnya sudah jelas? Setelah skopnya sudah jelas, maka di dalam skop tersebut, siapa customer yang mau kita bantu? Ah, itu ya. Baru milih customer-nya. Siapa customer yang memberikan direct impact paling penting, paling signifikan terkait tema tersebut? Dalam hal ini, misalnya kalau tadi turnover tinggi, misalnya apakah human resource HRD-nya, gitu ya. Tim HRD internalnya itu yang akan dibantu, gitu ya. Yang menjadi customer-nya. Nah, itu kita perlu pilih. Kita nggak bisa bantu semua orang. Siapa nih yang mau dibantu? Wah, semua karyawan PT XYZ ini, gitu ya. Mulai dari BOD sampai staff. Nah, itu bisa. Itu bisa sih. Bisa sebenarnya, tapi bisa gila. Inovatornya bisa gila. Kenapa? Karena range dari fitur-fiturnya nanti, gitu misalnya, terlalu luas, gitu kan beda kan. Masalah BOD sama masalah staff kan beda. Level middle management juga nanti beda. Pain point-nya beda masing-masing. Masa Anda mau menyediakan semua fitur yang menyelesaikan masalah BOD sampai staff, itu banyak memakan tenaga waktu biaya nanti. Maka, di dalam berinovasi, pakelah kredo ini, think big, start small, move fast. Start small-nya itu siapa yang mau kita bantu terlebih dahulu? Yang paling signifikan ke scope tema tadi. Start small ya? Start small aja. Think big, start small, move fast. Cias banget ya. Skill up, skill up 2020. Oke, oke. Oke, setelah itu customer-nya sudah dipilih, gitu ya. Apa, what next? Kalau udah ditentukan siapa customer-nya, kita berempati ke customer-nya. Kita cari tahu apa pain point mereka, apa gain point mereka. Pain point itu rasa sakit, berulang-ulang. Wah setiap bulan pak, kita harus bergadang nginep di kantor. Ada jeritan hati begitu, misalnya kan. Wah berhari-hari kita gak ketemu anak istri. Wah itu pain point tuh, gitu ya. Untuk scope konteks tertentu, di bagian apa kita ingin bantu, dan kita cari tahu apa pain point, apa gain point. Kalau gain point, sesuatu yang dia ingin harapkan jika semua hal mungkin. Habis itu jadi inovasi lahir juga dari gain point. Tadinya gak kepikiran, tapi disampaikan oleh orang itu. Kalau ini bisa jalan sendiri pak, otomatis. Nah misalnya, saya akan sangat bahagia, karena ini saya meretelin satu-satu, secara manual, dan sering salah, gitu ya. Dalam mengecek dokumen ini, misalnya gitu. Akhirnya kalau ada sistemnya yang bisa otomatis sekali pencet, bisa tervalidasi, itu bagus banget. Wah itu, tadinya gak kepikiran, jadi kepikiran. Oh kita ciptakan sistem ini aja nih, untuk memvalidasi data-data ini. Tadinya gak kepikiran, jadi ada. Jadi kepikiran. Nah itu pain point sama gain point. Kalau kita udah kumpulkan pain point, gain point itu nanti kita define, kita pilih mana problem worth solving, mana permasalahan yang paling terpelik, yang paling worth it untuk kita bantu. Kita gak nyelesaikan semua masalah. Oke. Pak Ading, tadi sebelum kita ke define tadi ya, Pak Ading ya, aku mau coba, gali lebih lanjut lagi tentang empathy tadi ya. Berarti untuk memvalidasi gitu ya, problemnya customer ini kan butuh empathy ya. Oke. Empathy itu apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan ngobrol-ngobrol gitu, atau dengan survei atau gimana Pak Ading? Ya. Ada banyak tekniknya sebenarnya, untuk kita bisa berempathize. Ini kan berempathize itu, kita harus keluar dari diri kita. Keluar dari arwah gentayangan kita. Masuk ke arwah gentayangan, si customer itu gitu ya. Ini kebanyakan orang gak bisa tuh, melakukan itu. Mereka kayak dapet curse of knowledge gitu ya. Kutukan ilmu peletauan. Karena saking lamanya di industri tersebut, ah saya udah tau masalah mereka, ah saya udah tau. So tau ya dengannya. Dalam empathy itu gak boleh so tau ya. Gak boleh so tau. Kita simpan semua ilmu peletauan yang, yang betul-betul kita udah punya itu. Walaupun itu 20 tahun, 30 tahun. Simpan, kunci, gembok. Gembok ya, simpan dulu di, di kantong kita. Di kantong kita gitu ya. Jangan pakai dulu. Kita betul-betul larut masuk ke dunia mereka. Masuk ke sepatu mereka. Masuk ke arwah gentayangan mereka gitu ya. Kira-kira bahasanya, lebaynya gitu ya. Betul-betul jangan pakai sudut pandang Anda. Pokoknya pakai sudut pandang si customer tadi yang mau Anda bantu. Ada macam-macam tekniknya. Anda yang bisa observasi gitu ya. Oh oke. Seharian Anda observasi dia. Berminggu-minggu Anda observasi. Apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Observasi catat. Ada juga yang kita bisa wawancara langsung sama dia. Wawancara mendalam gitu ya. Kita cari tahu apa pain point dia. Apa gain point dia. Apa yang perlu dia lakukan sebenarnya dalam konteks tertentu yang mau kita bantu tadi. Atau bisa juga kita going native gitu ya. Going native artinya kita tempel betul dia. Sehingga kita betul-betul dapat pengalaman yang imersif banget. Kita seolah-olah jadi dia tadi itu. Sudut pandangnya betul-betul nempel banget gitu sama customer tadi gitu ya. Nah itu banyak macam caranya untuk bisa berempathize. Tapi itu adalah fase yang paling penting. Kalau kita tidak mulai dari fase empathize yang memakai sudut pandang customer tadi. Menggali pain point gain point mereka. Hanya menurut kita karena kita 30 tahun di industri ini gitu ya. Itu nanti solusi sehebat apapun yang kita hadirkan itu gak dipakai juga sama mereka. Karena ini bukan masalah saya gitu ya. Karena saya gak pernah nyampein ini juga dan tidak saya alami juga gitu. Karena hasil tebak-tebakan asumtif dari inovatornya. Nah ini yang berbahaya. Ini yang paling penting, paling krusial. Di fase empathize untuk si customer tadi. Oke. Berarti kalau kita sudah empathize ke customer, tahapan selanjutnya adalah define tadinya. Kita define, permasalahan yang banyak tadi. Kita pilih yang paling worth it untuk kita bantu. Kita gak selesaikan semua masalah. Masalah percintaan dia, masalah dia sama keluarganya. Enggak kita urusin gitu ya. Apa permasalahan terpelik yang paling layak kita bantu dan ada di skop tema tadi. Dan juga ada di konteks yang mau kita bantu itu apa. Nah pilih yang paling layak dan itu bisa kita utak hati, kita bisa intervensi gitu ya. Bukan sesuatu di luar kendali kita yang jauh gitu. Oh itu mah harus ngubah undang-undang dulu. Nah itu larinya ke DPR ya. Jangan diambil yang itu. Nanti gak kelar-kelar inovasi kita. Nah itu kita harus pilih salah satu yang paling-paling worth it untuk kita bantu. Namanya problem worth solving. Oke. Yang paling layak. Paling terpelik yang mau kita bantu. Setelah di define? Setelah di define baru kita beride liar gila-gilaan gitu ya. Luaskan ide liar kita. Di fase itu kita harus banyak memperbanyak kuantiti daripada kualitas. Oke. Kuantiti over kualitas. Oke berarti kalau untuk di ideation ini banyakin aja dulu ide-ide ini ya. Banyakin aja dulu. Karena dari banyak ide itu banyak dots di kepala kita. Begitu banyak dots di kepala kita barangkali sesuatu yang tadinya gak masuk akal bisa jadi masuk akal ketika dikoneksikan. Oke. Maka banyakin aja dulu dots-dots di kepala kita. Dan dots-dots di kepala kita itu adalah sesuatu yang barangkali sudah existing ada saat ini. Dan nyerempet-nyerempet menjawab permasalahan terpelik yang kita pilih tadi. Walaupun gak 100 persen tapi paling tidak ada satu solusi yang itu nyerempet-nyerempet. Nah gak apa-apa. Yang nyerempet-nyerempet-nyerempet-nyerempet ternyata bisa kita rangkai wah jadi sesuatu yang baru misalnya. Oke. Atau jadi sesuatu yang punya value-nya tinggi. Nah disitu pentingnya kita melakukan ideation disitu. Oke. Setelah ideation? Nah setelah ideation kita perlu memvalidasi. Oke. Memvalidasi ke customer kita tadi. Kan kita udah pilih nih satu solusi yang paling fit menjawab permasalahan terpelik tadi. Kita validasi lagi ke customer kita. Kita cari tahu ke mereka apakah mereka mau menggunakan solusi yang kita buat sementara ini. Mungkin bentuknya belum terlalu sempurna gitu ya. Pastilah gitu ya. Karena baru awal gitu ya. Mungkin bentuknya masih coret-coretan. Mungkin bentuknya masih prototipe. Tapi gak apa-apa gitu. Kita testingkan ke mereka. Kita tanyakan ke mereka apakah ini menjawab permasalahan Anda. Apakah Anda berminat menggunakan ini gitu ya. Apakah ini worth it bagi Anda gitu ya. Apakah Anda mau membayar sesuatu. Mau mengeluarkan effort tertentu untuk bisa menggunakan solusi ini. Mau menyetorkan email. Mau membayar apa namanya membership gitu ya. Itu kita perlu testingkan. Ketika kita testingkan itu kita jadi tahu. Apakah solusi sementara kita ini worth it atau tidak bagi mereka. Si customer itu. Kalau dia jawab, ah ini banyak orang Indonesia tuh gini. Ketika ditestingkan gitu ya ide solusi tadi. Bagus ini idenya luar biasa. Dari skala 1 sampai 10 berapa? 10 gitu. Tapi begitu ditanya Anda mau gak menggunakan solusi kita? Aduh ini kalau di HP saya udah banyak aplikasi. Aduh kayaknya berat deh nanti. Kalau dia masih kayak gitu responnya bisa jadi. Solusi yang kita tawarkan tidak worth it enough bagi dia. Bukan hal yang penting bagi dia. Karena kalau penting pasti diupayakan. Pasti diperjuangkan. Wah saya hapus deh yang lain gitu ya. Untuk bisa masuk misalnya gitu ya. Tapi kalau dia pikir-pikir enggak deh kayaknya ya. Artinya value dari solusi kita bisa jadi rendah. Oke. Berarti untuk, kalau yang untuk pemilihan tipe inovasi mana berarti masuk di tahap mana tuh? Dari yang tadi tuh. Pemilihan inovasi tadi ada di fase yang tadi, yang di fase ideat tadi tuh. Ideation tadi ya? Di fase ideat. Di mana kita melakukan ideation di situ kan. Oke berarti ketika ideation itu ya? Di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah situ ya? Oke. Ketika ideation itu tinggal ini, mau inovasinya tipe inovasi mana nih yang di... Yes, tipe inovasi mana, mau masuk lewat jalur apa, pakai taktik apa, itu harus kita stretching tuh. Jangan sampai kayak gini, banyak fenomenanya tuh, orang ber-ideation gitu ya. Melakukan ideation, itu hanya terbatas pada ide yang ada di industrinya. Ah oke. Ya di perusahaan saya dulu-dulu ada inovasi begini ya, ditulis ulang lagi sama dia, kemudian idenya seputar-seputar itu aja gitu. Jadi gak kaya. Padahal seharusnya di fase ideat itu, di mana kita melakukan ideation itu, itu seharusnya di stretching, di expanding horizonnya, semesta berpikirnya itu ditambahkan, harus lintas industri, lintas negara, lintas bahasa, yang itu nyerempet-nyerempet berkaitan dengan masalah terpelik yang tadi itu. Yang kita pilih tadi, udah kita define tadi gitu. Nah ini, gak banyak orang Indonesia yang, yang client-client gitu ya, yang talent-talentnya itu yang, yang betul-betul sepersisten itu untuk, memperkaya sudut pandang dia, di fase ideat gitu. Daya jua, rasa penasaran, itu agak-agak masih kurang gitu ya. Masih butuh di challenge lagi, didampingi lagi, paling tidak di fase ideat itu, Kak Selly, kita perlu pertanyakan tiga hal. Apa tuh? Ketika kita udah mulai mengerucut gitu ya, ah ini kayaknya solusinya ini nih gitu ya, kita udah define nih, solution winner-nya ini gitu misalnya, kita define. Maka kita perlu pertanyakan, apakah ide solusi sementara kita ini, apa yang baru dari dia? Apa yang berbeda? Baru atau berbeda? Jangan-jangan, kita udah bikin canggih-canggih nih, wah itu mah udah banyak di online gitu, di toyar kepala kita kan. Udah banyak ya, waduh, padahal ini ide keren menurut kita, tapi udah banyak gitu, dan udah banyak juga yang tumbang gitu kan, udah banyak juga yang tumbang, udah tutup perusahaannya, aplikasinya udah tutup, karena bangkrut dan seterusnya. Nah itu apakah, apa ide baru, apa ide berbeda, dari ide yang kamu tawarkan tadi? Itu kita perlu challenge tuh, apa ide baru, apa ide berbeda. Yang kedua, apa value tertinggi, yang bisa diberikan ke customer? Value tertinggi. Value apa enggak gitu ya. Jangan-jangan, enggak valuable. Kita tanya tadi, mau bayar? Enggak ah, maunya gratis. Kita mau gratis mulu gitu ya. Padahal ini effort untuk mengeluarkan, membuat solusi ini, itu investinya enggak murah. Lalu cuannya dari mana nanti, untuk membiayai produk ini, kan enggak imbang tuh. Enggak ada cuan, ya enggak jalan itu inovasi. Kemudian yang ketiga, diadopsi atau tidak, dipakai atau tidak, oleh customer-nya. Jadi, contoh misalnya, di awal-awal dulu, ojek online gitu ya, baik itu yang motor, maupun yang mobil gitu kan. Dulu di bandara kan, dikejar-kejar gitu. Iya, iya. Di demo, dikejar-kejar gitu ya, wah dirazia, segala macam, orangnya sembunyi-sembunyi, ada yang ketangkep, disuruh push up, disuruh mandi, di bandara gitu, dan seterusnya gitu ya. Tapi mereka tetap eksis. Sampai sekarang. Artinya apa? Diadopsi berarti itu, oleh customer. Artinya apa? Valuenya tinggi, kemudian, dia, ngasih, apa kan, dia solve, bisa solve masalah si customer tadi. Valuenya tinggi, dan diadopsi, dipakai sampai sekarang. Walaupun di demo, walaupun dihajar, dihadang. Tapi tetap dicari customer. Tapi tetap dicari customer. Akhirnya, win-win solution-nya, malahan ada pool-nya di bandara. Yes, oke, oke. Oke, berarti memang, kalau menyimpulkan tadi, yaudah, inovasi dibuat, dibuat karena memang, ada permasalahan dari customer. Yes, jadi, inovasi itu, Kak Seli, diawali oleh, diawali dari customer. Diawali dari customer. Yes, dan diakhiri oleh customer. Diakhiri oleh customer. Yes. Jadi, diawali oleh customer itu, artinya apa? Artinya, ya kita, menjawab permasalahan terpelik dia. Oke. Bukan permasalahan terpelik menurut kita, sebagai inovator yang GR, dan merasa sok tahu. Bukan. Tapi, permasalahan si customer tadi, yang mau kita bantu. Dan, terakhir, divalidasi lagi, oleh si customer. Dia mau beli enggak? Ini menjawab permasalahan mereka enggak? Dia mau keluar effort enggak menggunakan ini? Dia seberapa tertarik menggunakan ide kita ini, ide solusi kita? Nah, itu kita perlu validasi itu. Jangan sampai hanya, bagus, 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 tapi enggak mau daftar. Tapi enggak mau menggunakan. Itu ya. Artinya, enggak cukup valuable bagi mereka, solusi kita. nilai value-nya rendah berarti. Jadi kan, dia takar-takar tuh, antara effort yang saya keluarkan, biaya yang saya keluarkan, sama value yang saya dapetkan, berarti masih dinilai lebih rendah nih value-nya gitu ya. Ya udah, enggak usah gitu ya. Nah, itu validator dari inovasi itu adalah customer. Customer itu sendiri ya? Yes. Nah, oke-oke. Berarti teman-teman itu tadi ya, jadi kalau bingung gitu, mau inovasinya apa, enggak usah khawatir. Jadi sebenarnya, inovasi itu ada berapa tadi? Sepuluh ya Pak Ading ya? Ada sepuluh, tipe-tipenya. Tipe-tipenya ada sepuluh ya teman-teman. Nanti taktik-tiktik, bisa kita belajar nanti sama Cias gitu ya, didampingi sambil main. Sambil main ya. Seru banget itu prosesnya, ada ratusan. Ada ratusan. Yang kita bisa pilih nanti. Nah, itu seru banget. Ya, tapi kalau sekarang bingung, mau inovasi apa, mungkin tadi bisa sepuluh tadi ya. Benar-benar teman-teman catatnya, kalau nggak nyata, boleh di rewind lagi ya. Di rewind lagi tadi. Di rewind lagi ya, di menit keberapa silakan ya. Teman-teman itu dia. Oke Pak Ading, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Ading. Tapi kayaknya kurang nih Padingnya, jadi nanti, kapan-kapan kita undang lagi, ke sini kita bahas tuh, yang sepuluh-sepuluhnya gitu. Wah, Wani Piro. Sepuluh-sepuluhnya nih ya. Ada-ada-ada. Oke, siap-siap. Siap, kalau Kak Seli udah suka, kita harus memenuhi. Biar teman-teman bisa ini nih, bisa apa, bisa, oh punya bayangan juga nih, kalau tadi mungkin, baru beberapa gitu ya, dari sepuluh, baru tiga kayaknya ya tadi, udah kebayang nih, oh ternyata ini yang bisa diinovasin, dari segi ini, segi ini gitu. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas, secara mendetail sepuluh-sepuluhnya gitu. Boleh. Biar teman-teman yang di rumah juga bisa, belajar tentang inovasi lebih dalam gitu. Bisa eksplor lagi, apa yang bisa diinovasin. Siap. Siap. Siap diundang, menunggu undangan, Kak Seli gitu ya. Bener ya, langsung aja sekarang. Dito dong ya, langsung gokal saya, langsung ini. Oke, Pak Ding, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Seli. Selamat selalu Pak Ding. Amin. Amin. Sama-sama juga Kak Seli. Sehat selalu.